Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial kita akan melanjutkan video sebelumnya masih dengan Asus Zenfone Max Pro M1 dengan kasus sebelumnya adalah lupa kunci layarnya kemudian sudah kita lakukan web data via recovery mode dan ternyata masih belum bisa kita setup sampai ke tampilan menu jadi handphone ini masih meminta kunci layar kemudian selain kunci layar, handphone ini juga meminta verifikasi akun Google dan ternyata user dari handphone ini lupa akun Google-nya atau email Google-nya maka akan coba kita bypass email Google-nya dengan metode mengganti model kunci layarnya namun sebelumnya kita hubungkan dulu handphone ini ke jaringan internet via WV dan untuk bypass FRP akun Google-nya kita membutuhkan bantuan dari kartu SIM yang sudah ada kontak di dalamnya biasanya kartu SIM ada bawaan kontak customer service-nya atau jika tidak ada teman-teman bisa menyimpan manual kontak menggunakan handphone lain oke langsung aja kartu SIM-nya ini kita pasang ke Asus Zenfone Max Pro M1 dengan kasus terkunci akun Google atau FRP ini bisa kita kembali pastikan dulu jika handphone ini sudah terhubung ke jaringan internet via WV kemudian kita kembali ke halaman awal halaman selamat datang disini kita pilih menu panggilan darurat yaitu menu telepon di sebelah kiri bawah ini dan kita pilih menu informasi darurat sampai berwarna merah kemudian ketuk lagi informasi darurat sampai masuk ke halaman seperti ini klik logo pensil di pojok kanan atas kemudian kita klik menu tambahkan kontak ini adalah kontak bawaan dari SIM card-nya ada customer service kita bisa pilih salah satu kita coba pilih yang bawah aja kemudian sampai ter-input pada kontak darurat lalu kita pilih kontak yang sudah kita tambahkan tadi dan muncul halaman seperti ini kita klik menu SMS kemudian kita kirim SMS saja yang isinya adalah www.youtube.com jadi www.youtube.com kemudian kita kirim SMS-nya kalau sudah terkirim kita klik aja www.youtube.com-nya sampai muncul aplikasi YouTube seperti ini lalu bisa kita perhatikan di pojok kanan atas aplikasi YouTube-nya ada menu atau logo orang kita klik menu ini sampai muncul halaman seperti ini kemudian di sini di bagian tengahnya ada menu setelan jadi kita klik langsung atau kita pilih langsung menu setelan sampai muncul beberapa menu seperti ini selanjutnya kita pilih menu history dan privasi kemudian kita pilih menu persyaratan layanan YouTube sampai muncul aplikasi Google Chrome atau browser Chrome kita pilih terima lanjutkan kemudian aktifkan sinkronasi kita pilih lain kali dan di browser Chrome ini kita akan membuka blog Magelang Fleischer caranya bisa kita hapus dulu URL pada kotak linknya dan kita ketikkan URL blog Magelang Fleischer dengan alamat domain www.magelangfleischer.com jadi www.magelangfleischer.com silahkan perhatikan baik-baik untuk URL-nya seperti ini ya jangan sampai salah ketik www.magelangfleischer.com kalau sudah kita tekan enter saja pada keypad kita atau keyboard kita dan kita tunggu sampai muncul blog Magelang Fleischer atau blog Magelang Fleischer-nya terbuka selanjutnya bisa kita fokus ke menu garis 3 dengan huruf N di sampingnya kita klik kita pilih menu ini sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya dan kita pilih menu yang paling bawah yaitu menu FRP Bypass muncul iklan kita klik tutup saja kita tunggu sampai halaman FRP Google Akun pada blog Magelang Fleischer terbuka seperti ini untuk metode Bypass akun Google atau FRP yang akan kita gunakan adalah merubah model kunci layarnya maka tinggal kita pilih saja menu yang paling atas yaitu menu Open Lock Screen Setting kita klik menu ini sampai muncul halaman lindungi ponsel kemudian di sini ada opsi untuk merubah kunci layarnya pola pin atau kata sandi biar berbeda dengan model kunci layar sebelumnya yang berbentuk pola kita pilih pin saja kemudian kita klik tidak atau ya sama saja kemudian di sini kita bisa bikin pin yang mudah misal aku bikin pin 1234 kemudian berikutnya kita masukkan lagi pin yang kita buat tadi 1234 kemudian konfirmasi di sini bisa kita pilih bebas ya kemudian klik selesai kemudian bisa pilih lewati lagi dan sekarang kita akan lihat hasilnya kita bisa kembali dulu sampai ke halaman awal untuk melakukan setup ulang handphone ini dan nanti model kunci layarnya pasti sudah berubah kita akan buktikan kita kembali dulu kembali dulu sampai ke halaman awal halaman selamat datang kemudian kita setup handphone ini klik mulai berikutnya handphone masih terhubung ke jaringan internet salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin dan perhatikan model kunci layar yang sebelumnya berbentuk pola sekarang sudah berubah menjadi pin dan untuk bypass akun google nya bisa kita masukkan pin yang sudah kita buat tadi yaitu 1234 kita ketikkan saja kemudian tekan enter dan perhatikan sudah tidak ada lagi halaman verifikasi akun anda yang ada adalah halaman login akun google dan halaman ini bisa kita lewati saja selanjutnya tinggal kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja sedikit sentuhan akhir proses ini mungkin perlu beberapa menit kita tunggu saja kemudian lindungi ponsel kita pilih berikutnya kemudian masuk ke akun asus kita klik berikutnya dan pengaturan sudah selesai handphone langsung masuk ke tampilan menu namun handphone ini masih memiliki kunci layar berupa pin karena tadi kita tidak menghapus kunci layarnya hanya mengganti saja dari bentuk pola menjadi pin untuk pinnya masih sama dengan yang kita buat tadi 1234 kemudian untuk menghilangkan kunci layarnya bisa masuk ke menu setelan kemudian kita cari di bagian keamanan dan lokasi kemudian masuk ke bagian kunci layar kita masukkan dulu pinnya tadi kita buat 1234 kemudian enter kita bisa ganti menjadi geser atau tidak ada maka sekarang untuk kunci layar handphone ini sudah hilang dan akun google nya pun sudah terbypass handphone sudah bisa kita gunakan lagi untuk cara kerja bypass FRP pada asus genphone max pro m1 ini cukup mudah tidak perlu menggunakan komputer hanya 6 jari saja oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel magelang flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya